Assalamualaikum para sahabat BBK, jumpa lagi dalam edisi Ingin Tahu di channel BBK Story. Pada kesempatan ini, BBK ajak para sahabat untuk mengenal lebih dekat tentang bunga yang sangat indah, yakni bunga teratai. Sahabat BBK, teratai yang kita kenal atau dengan istilah latin nyempia adalah nama genus untuk tanaman air dari suku nyempisi. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai waterlily atau waterly. Di Indonesia, teratai juga digunakan untuk menyebut tanaman dari genus Nelumbo Lotus. Teratai terdiri dari sekitar 50 spesies yang tersebar dari wilayah tropis hingga daerah subtropis seluruh dunia. Teratai yang tumbuh di daerah tropis berasal dari Mesir. Sahabat BBK, tanaman teratai tumbuh di permukaan air yang tenang. Bunga dan daun terdapat di permukaan air, keluar dari tangkai yang berasal dari rizuma yang berada di dalam lumpur pada dasar air. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun berbentuk bundar atau bentuk oval yang lebar yang terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilim sehingga api yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Lihat para sahabat BBK, bunga teratai terdapat pada tangkai yang merupakan perpanjangan dari rimpang. Diameter bunga antara 5 sampai dengan 10 cm. Bunganya sangat indahkan para sahabat. Keunikan yang dapat kita lihat dari teratai para sahabat, yaitu merupakan tanaman air. Yang unik, teratai yang tumbuh di air yang sangat berlumpur memiliki warna bunga yang lebih cemerlang. Warna bunga bila putih lebih putih, bila merah lebih merah, dan bila merah muda makin terang warnanya. Teratai menjadi tanaman di kebun-kebun karena bunganya yang indah. Pelukis Perancis bernama Claude Monet terkenal dengan lukisan bunga teratai. Sahabat BBK dan teratai memiliki kandungan fenolik yang tinggi yang didominasi dengan tanin terhidrolisis, terutama elejitanin, di samping kandungan plafonoid dari aktivitas antioksidan utama. N. Alba juga muncul sebagai sumber asam lemak esensial yang kaya dengan nilai gizi yang tinggi. Daun dan bunga antara, Alba membantu dalam pemulihan fitur fisiologis dan histologis hati. Mengendalikan penyakit hati yang berhubungan dengan inflamasi dan stres oksidatif dengan aktivitas lepatoprotektif yang kuat dan potensial dan berpotensi dikembangkan sebagai ubat untuk pengobatan penyakit terkait hati. J.T. Para Sahabat BBK Tanaman teratai memiliki manfaat sebagai obat dan telah digunakan selama ratusan tahun dalam pengobatan arbel tradisional. Sangat menarik iya para sahabat BBK. Sekian dulu para sahabat informasi yang dapat BBK sampaikan terkait bunga teratai. Moga bermanfaat bagi kita. Wassalam, dadah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!